Dikisahkan kehidupan sepasang suami istri, Pando dan Bundu yang sedang menanti ke pulangan tujuh anaknya. Kini saatnya ketujuh anak Pando dan Bundu pulang ke rumah menceritakan masa terindahnya selama hidup mereka. Selamat malam Balai Sarbini! Selamat datang di stand up komedi Indonesia season 7, Magical in Seven! Bundu boleh bertanya enggak Pando? Bertanya apa? Apa sih yang bikin Pando jatuh cinta sama Bundu? Jujur? Waktu itu aku lagi sakit mata. Tapi aku ada pantun Melayu nih buat kamu. Ada Pando. Gimana pantunnya Pando boleh enggak? Cumi berlari di dalam hati. Eh cakep! Tak ku rasa na' apapun juhu. Cakep! Apa lagi bang? Apa lagi bang? Biasa aja lah. Biasa aja lah. Karena aku semangat Pando. Hei Bundu. Iya Pando. Kau sungguh seperti bidadari. Pando. Yang ketubruk reto. Pando. Iya. Tapi Bundu sedih. Kenapa? Karena tujuh orang anak kita merantau enggak pulang-pulang. Emang kurangnya kita sebagai orang tua apa sih Pando? Kurang banyak. Ini anak-anak kita ya. Ya Allah aku kangen juga sama mereka. Ya Allah berantakannya anak kita Pando. Kita udah nikah 20 tahun. 20 tahun? Umur mereka udah ada yang 45. Pando. Jangan. Jangan bercanda itu kan anak kita Pando. Kamu sedih. Aku sedih. Aduh. Air mata kamu kok batu sih. Pando. Tapi tenang. Bundu kangen. Bundu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hari ini mereka akan datang. Apa? Dan situ juga kita sudah sediain kado-kado buat mereka ya. Betul sekali. Kado-kado buat mereka. Iya. Tapi nanti juga mereka akan menghibur disini ya. Oh menghibur. Menghibur dan juga mereka akan menceritakan masa-masa indah waktu mereka kecil dulu. Oke. Dan disini juga sudah ada datuk-datuknya ya. Apa kabar datuk? Apa kabar datuk? Mereka akan menilai lucu apa enggak ya? Lucu apa enggak ya? Enggak ya. Melayu ya. Datuk yang pertama ada datuk yang paling tua. Ini dia. Datuk Indro. Datuk berikutnya. Datuk yang sudah keliling dunia. Datuk Paji Prakiwaksono. Datuk yang ketiga. Dia adalah datuk yang sering datuk-datuan. Batuk, batuk. Ini dia. Cak Lantuk. Tapi kapan? Sebentar lagi. Anak kita datang. Aku udah rindu. Aku udah nyiapin tumis daun kelor. Rendang serabut nangka. Semua sarapan favorit kamu, Pando. Mana anak kita ya? Iya, aku rindu. Masuk, nak. Apakah itu anak kita? Masuk, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak. Peluk bundanya, peluk. Oh iya, peluk. Iya. Ini lihat. Ini foto kamu dulu. Kamu ingat enggak dulu, nak? Ingat, ingat. Ini pas lagi ngapa dulu? Lagi ngadu catur kalau nggak salah. Ini lagi pengajian kalau nggak salah. Oh iya. Tapi itu kenapa Peci kamu kebalik? Emang sama aja, Pak Do. Kalau dibalik sama aja. Kalau dibalik sama aja. Oh kebalik ya, iya, iya, iya. Ada bedanya ya, Pando? Baik. Iya, iya, iya. Gitu. Nak. Iya, bundo. Bundo udah sediakan hadiah kepulanganmu, nak. Pilihlah satu. Terima kasih banyak. Aku boleh pilih bundo ya. Boleh. Ada. Lihat. Pesawat-pesawatan. Luar biasa. Ada cerita apa ini tentang ini? Ada, ada cerita. Maukah kau ceritakan buat halayak ramai sini? Mau. Langsung saja ini dia, cerita dari Dhani Bera. Masa terindah apa yang akan gue bawain? Itu ketika umur 7 tahun. Ada apa di umur 7 tahun? Ini gue ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecil tuh gue seneng banget sama pesawat. Seneng banget. Bahkan kalau ada pesawat terbang, gue suka teriak. Pesawat, minta uang. Gitu gak ya? Gitu ya? Karena seru gitu. Terakhir gue kayak gitu. Pesawat, minta uang. Dari belakang nyokap gue nyeletuk. Sekalian mama minta pulsa. Bokap gue keluar pesawat, minta maaf. Keluarga saya emang culamitan. Berantem gue gara-gara pesawat. Tapi gue inget banget. Gue dikasih mainan ini sejak umur 7 tahun. Waktu itu gue juara 1 lomba azan tingkat kecamatan. Gak percaya ini fotonya. Tuh. Gila. Keren gak? Di saat anak umur segitu main di lapangan, gue di kecamatan. Hampir diangkat PNS gue. Semenjak juara 1 lomba azan tingkat kecamatan, gue jadi banyak job. Kampung A minta gue azan juhur. Kampung B minta gue azan asar. Kampung C minta gue azan maghrib. Jadi seharian gue tur tuh. Tur azan. Bang Panji terus stand up 5 benua. Gue tur azan 5 waktu. Masa terindah bisa kita rasakan ketika kita mampu melewati proses-proses menyakitkan. Ini gue alami ketika gue disunat. Setiap orang yang datang pada ngasih duit. Dan om punya 50 ribu buat kamu. Makasih om. Om punya 100 ribu buat kamu. Makasih om. Ada tangga gue tuh. Dan maaf ya bapak gak punya duit. Gak apa-apa-apa. Saya pinjemin. Gue pinjemin. Kurangin gak apa gue. Tapi gue bisa ngerasain hal ini setelah gue mampu ngelewatin prosesnya. Dulu inget banget gue ikutan sunat massal. Alasan gue mau sunat nyokat gue bilang disunat sakitnya kayak digigit semut. Dari situ gue pede dong. Semut doang ya kan. Gue ngantri sama nyokat gue. Dapet urutan ke 10. Pasien pertama keluar nangis. Gue teriakin lemah. Gitu aja nangis. Pasien kedua keluar nangis juga. Hah ini lagi. Lemah. Padahal semut kecil loh. Semut boy. Semut. Mah itu kenapa sih mereka? Iya mereka cengeng. Kamu kan kuat. Iya lah. Gak kerasa udah urutan ke 9. Abis itu gue. Gak tau kenapa semakin deket sama pintu dokter gue semakin ragu sama omongan nyokap gue. Apalagi setelah mendengar teriakan keras dari pasien nomor 9. Waduh dok sakit dok. Waduh abis dah. Apaan nih? Apaan nih? Gue mulai ragu gitu mah. Iya. Terus semut ada taringnya apa gimana sih? Enggak. Itu dia aja cengeng. Kamu kan kuat gitu. Iya kan? Pasien 9 keluar dia nangis. Terus dia pingsan. Di depan gue. Oh itu mau gue panik. Kayak Allah gue negosiasi gitu. Mah. Boleh gak yang dipotong uang jajan aja? Enggak boleh. Enggak boleh. Udah kamu harus nurut. Yaudah mah Dhani mau kencing dulu. Enggak. Kamu udah 20 kali kencing. Mau perpanjang KTP. Belum punya. Aku masih kecil. Dokternya keluar. Ya pasien selanjutnya. Mampus gue nengok. Boy. Lu tuh. Kamu jangan nyalin orang. Oh iya. Gue masuk. Gue masuk tegang. Dan di dalam ruangan. Dokternya berusaha menenangkan gue lewat kata-kata bullshit. Wih pinter. Udah berani sunat. Udah kamu tiduran ya. Nggak kenapa-napa kok. Nggak kenapa-napa gimana. Dari pasien pertama sampai pasien 9. Keluar-keluar nangis. Bahkan yang terakhir pingsan dok. Kok kamu jadi marah-marah sih. Saya potong semua nih. Wih jangan. Jangan-jangan. Canda gitu aja nangis. Dah kamu diem. Proses menegangkan dimulai. Dokternya pakai sarung tangan. Ya kan. Pakai masker. Masker bengkoang gitu. Dan gue inget bang rasa sakit itu ketika truk. Ah gue teriak sekenceng-kencengnya. Turun dari kasur gue nangis. Gue keluar gitu. Itu semua pasien yang lagi nunggu. Itu nyamperin gue. Lemah. Katanya kuat. Gitu aja nangis. Padahal semut kecil. Semut boy. Semut. Gue Dhani Beler. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Itu dia. Sekali lagi tepuk tangan buat Dhani Beler. Langsung aja kita dengar apa kata Dato Indro. Dhani Beler. Kamu dulu waktu kecil suka didongeng. Enggak? Enggak pernah. Aduh kasihan ya. Padahal aku berpikir bahwa. Bikin sedih lu Pade. Padahal gue berpikir bahwa lu. Walaupun lahir di bapak yang suka beler kayak gitu. Tapi lu selalu didongengin gitu. Sehingga kita dengar itu seperti dengar dongeng. Itu terbukti bahwa cara berpikir lu adalah benar. Sebagai penampil disana. Itu aja sih sebetulnya komentar gue. Selain dari kompor gas. Kompol gas pertama malam ini. Daniel luar biasa. Karena memang dia yang tampil pertama ya. Iya betul. Tapi Bunda dulu kan pernah dongengin kan waktu kecil dulu. Betul. Walaupun Bunda sangat sibuk sebagai pramugari. Mas kapal yang mana? Dia pramugari pesawat kargo ya. Bunda selalu sempatkan untuk memberikan kamu dongeng nak. Setiap kamu tidur Bunda pasti selalu mendongeng. Dan tiap dengar dongeng dari Bunda selalu mimpi buruk. Mimpi buruk. Nangis-nangis akhirnya dibawa ke dukun. Ini ya. Berikutnya silahkan komentar dari. Paman Ca Lontong. Hati-hati nih masih inget gak paman yang gila? Masih inget sekarang udah sembuh. Sekarang udah sembuh alhamdulillah. Cerita sunat kamu tadi ya? Iya Ca. Memang aku juga jadi teringat dulu waktu pertama kali aku menikah. Di sunat ya? Di sunat. Di sunat. Bukan nikah. Sunat. Bukan menikah. Sunat. Sunat, kak. Sunat. Bukan menikah. Sunat kan beda menikah. Ini penonton lagi banyak-banyaknya. Walaupun sama-sama dipestain. Penonton lagi banyak-banyaknya jangan gila. Malu ih. Malu. Sunat. Sunat, cak. Bukan nikah. Curi kok diwila gila. Sebenarnya. Jadi tontonan itu jadi komplit. Ketika seorang komiknya disitu bisa menampilkan sesuatu yang diharapkan. Dan itu nyampe dengan persis seperti yang diharapkan. Dengan cara dia bercerita, bertutur yang pas. Itu sudah kombinasi yang komplit menurut saya. Terima kasih Pak Man. Iya, iya, iya. Boi, bogor mana suaranya? Boogor! Jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Season 7. Magical in 7. Let's make love! Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia. Season 7. Magical in 7. Let's make love! Yang dipersembahkan oleh KFC. KFC jagonya ayam. I love KFC! Bundo. Ya, Pando. Bentar lagi. Wah, apa ini? Kamu tuh, Pando, dari dulu ya, dari kita muda. Selalu suka memegang ginjalku. Ginjal. Ini bukan ginjal. Itu apa, Pando? Usus 12 jari. Aduh, rame ya, Pando. Makanan langsung ke sini. Aduh. Aduh. Pando, aku rindu anak kita yang lainnya, Pando. Kita akan kedatangan anak kita yang kedua. Iya, Pando. Bundo. Mana dia, ya? Wah. Ada suara kucing. Dari tadi. Masuk, nak. Masuk, nak. Wah! Nggak bu. Anak lu. Anakku. Kamu pernah ngerasa kita memelihara anak seperti ini? Pernah dong. Dulunya sangat mengemaskan kenapa bentukan kamu seberantakan ini, nak. Ini waktu apa coba? Waktu foto bareng Bundo dan Pando kan di studio. Anakku. Iya, Pando. Aku punya kado untukmu. Yang mana? Situ, silahkan. Kamu pilih aja. Pilih aja. There is people, orang ada. Kan bisa rich ya, orang kaya kan rich bisa. Ini ya? Terserah kamu mau. Yang mana? Ada namanya. Apa itu? Bola kasti. Siapa bilang itu semangka, nak? Biarin. Kamu ada kisah tentang ini, nak? Ada. Mau kau ceritakan kepada halayak sini? Mau dong. Langsung saja ini dia. Cerita dari Ali! Gue bakal bahas masa terindah di Tongkrongan. Pakis aja langsung dong. Selamat malam, Mbak Lesarbini. Selamat malam. Terima kasih, Jak Tim. Nih, gue mau cerita aja nih tentang bola kasti. Jadi, gue tuh waktu kecil main sepak bola, itu pake bola kasti. Gawangnya aja nih gawang kecil. Tau kan lu? Gawang kecil. Nah, masalahnya, gue tuh kalau misalkan main bola kecil, pake gawang kecil. Itu gue, kan kalau misalkan orang gendut, itu selalu dijadiin keeper. Bener gak? Bener gak? Lu bisa liat nih gue dulu? No. Buset. Bisa dipuas-puasin lah ya ketawanya ya. Duh, porno ini, Mas. Dulu badan gue segede gini. Jagain gawang kecil yang, nih yang satu disini, yang dua disini. Segini doang, tau gak lu? Gue jagain gawang segini doang. Gue dibilangin temen gue gitu kan. Lip, lu nanti pokoknya jagain gawangnya duduk aja di depan gawang. Udah gak usah gerak. Biarin aja lu tangkis-tangkisin tuh bola. Dalam hati gue, lu kalau gak mau ngajak main mah, gak usah kayak gini caranya. Akhirnya gue ngambek gitu kan. Ah, gue gak mau main bola kayak gini. Temen gue minta maaf ya kan. Yaudah, Lip, maaf. Lu gak usah jadi keeper deh. Jadi wasit aja gimana? Boleh, boleh. Jadi wasit boleh. Yang penting gue gerak ya kan. Dan masa terindah di tongkrongan gue tuh, itu kalau misalkan satu tongkrongan tuh nongkrongan lengkap. Tapi ada aja anak-anak yang ngerusak momen indah tersebut. Misalnya apa? Mainan handphone. Ya Allah. Ini kan takutnya timbul efek domino, bener gak? Ya kan? Satu orang mainan handphone, semuanya satu tongkrongan, mainan handphone juga. Jadi misalkan dia mainan handphone gitu kan di tongkrongan, ngobrolnya di grup WhatsApp. Beraih. Pets-pets lah. Tau ya, pets-pets lah. Pets-pets lah. Beli jamu nih. Ada yang nyaut kan? Kuih. Ada yang gak nyaut, gak ada duit. Ah, gue gak ada duit. Gak nyaut kan. Ada lagi yang googling, searching ya kan. Gambar uang 10 ribu. Di-download terus di-share ke grup WhatsApp ya kan. Cobaan pertama, bray. Tahun malam nama gue Alip. Tepuk tangan buat Alip. 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 Bundoh seneng sama penampilan kamu, Lip. Langsung aja. Silahkan komentar dari Datuk Panji. Gue gak bisa lihat foto lo lagi mau makan di sungai tadi ya? Boleh gak dilihat. Ada gak? Pasti bang. Itu mau dimakan, itu korban lo bukan sih yang di depan itu? Ada semupu bang. Itu siapa? Gue itu suka ngeliat liputan tentang beruang grizzly loh. Dia tuh biasanya kekali nyari ikan salmon. Iya. Itu kan mulutnya bangga, pancit terusin. Hop! Yang di depan, jangan bang, jangan bang gitu. Jangan makan aku gitu. Itu baru berapa, Lip? Itu umur 9 tahun apa? 9 tahun, 7 tahun. Kayaknya lo makanya pindah ke rambut ya? Iya. Rambutnya megar gitu gue liat-liat. Menurut gue lo performancenya solid. Walaupun gue yakin kalau lo tonton lagi, lo akan ngerasa ah ini harusnya bisa lebih baik lagi sih. Karena di beberapa beat masih kayak ada yang diinget-inget gitu. Padahal kan magicnya kita itu adalah seakan-akan itu baru keluar dari mulut kita. Bukan seakan-akan itu dihapal. Tapi secara keseluruhan menyenangkan, gue suka. Tapi gue yakin minggu-minggu depan lo masih bisa lebih baik lagi. Thank you ya. Makasih bang Banji. Selanjutnya, paman Cak Lontong. Dulu Albert Einstein pernah mengatakan. Wih, setepuk tangan dulu. Albert Einstein. Pasti bagus kalau datang dari Albert Einstein. Albert Einstein pernah mengatakan Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, cuma saya enggak dengar. Jadi aku enggak bisa ngomong. Aduh, dia mengatakan apa. Aduh, udah dipuji loh tadi loh. Bagaimana cara? Dipuji loh. Badi prinsipnya begini. Berkaitan dengan konsistensi. Jangan, oke konsisten itu bagus, tapi jangan terjebak ya. Walaupun sekarang kamu belum terlihat. Suatu saat mungkin kamu terjebak dengan hal yang sama. Kamu bicara masalah nongkrong. Sekarang masih punya variasi yang banyak. Suatu saat jangan terjebak dan stuck di situ. Paham maksud Einstein ya? Paham. Bagus. Terima kasih paman Einstein. Sahabat dekatnya Einstein ya? Betul. Biasa Cak Lontong. Oke, masih banyak lagi anak-anak kita yang akan menebarkan tawa disini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di stand-up komedi Indonesia season 7, Magical in 7. Let's stand up. Masih di stand-up komedi Indonesia season 7, Magical in 7. Let's stand up. Yang dipersembahkan oleh KFC, jagonya ayam. Aku setiap baru makan KFC. KFC selalu di hati. Pandu, ayo dong kita ketemu sama anak kita yang lain. Telepon dong dia. Tadi aku baru aja ditelepon. Ini anak gadis kita nak pulang kesini. Kita punya anak perempuan, Pandu. Ada anak gadis dia baru sampai di depan katanya tadi. Oh, aku tidak sabar. Aku ingat dulu waktu dia kecil aku sering melatih balet. Kamu ngajarin anak gadis kita ini ya? Iya. Mana ya dia ya? Hah? Bunyi apa itu? Itu, rel kereta api. Bunyi rel kereta api? Masuk, anakku. Anakku. Ibu senang, ibu senang kamu pulang. Anakku. Panda. Kita bukan duur. Panda, panda. Pando. 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 Panda. Lihat nih. Lihat foto kamu ini. Foto kamu waktu kecil. Suci. Ini pasti foto ijazah kan? Ngari foto ya kan? Itu foto rapot SD. Oh iya rapot SD. Masih ada rapotnya itu sebenarnya. Cuma dikrok doang. Kita sudah punya kado disitu. Sudah menyiapkan kado kamu pilih aja nak. Pilih nak. Wah. Jangan masuk. Tumbuh-tumbuhan. Aduh. Tumbuh-tumbuhan. Sungguh aneh permainannya sini. 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 Sini nak. Itu apa? Kamu ada cerita tentang ini nak? Ada. Langsung saja ini dia. Kisah dari Nuri. Sebentar lagi gue mau cerita tentang masa indah gue di kampung. Makanya langsung tonton aja sekarang ya. Assalamualaikum balai syair bini. Masa kecil gue di kampung itu indah. Karena disana tuh banyak sumber daya alam yang bisa gue jadiin mainan. Dulu gue sering banget bikin mainan dari pelepah pisang. Dan salah satu yang paling berkesan ini. Di kampung gue, ini kita biasa nyebut berbigo green. Tapi lebih mirip boneka santet. Tapi meskipun begitu gue tuh seneng gitu mainan kayak gitu. Di kampung nih, gue kalau ngeliat orang lagi nebang pohon pisang, itu berasa kayak ngeliat toko mainan baru buka. Tapi karena ini terbuat dari bahan alami, jadi gue tuh mainnya mesti buru-buru gitu. Soalnya, kalau keburu kering, nanti malah jadinya boneka jengklot. Kalau berbi yang alami ini, beda ya. Misalkan diemut nih, diemut, diemut. Seperti yang kita tahu nih, pelepah pisang itu kan banyak getahnya ya. Waktu gue main waktu kecil, itu baju gue sering kena getah gitu. Makanya ibu gue sering marah-marah gitu. Luri, ibu kan udah bilang, kamu gak usah mainan berwi-berwi go green-go greenan begitu lah. Wah, ini baju kamu susah nyucinya nih, gak bisa hilang. Yaudah bu kalau gitu, beliin berwi yang beneran. Ah, ibu cuma bercanda tadi. Ini mah gampang banget nyucinya tuh. Hilang kan? Bajunya hilang. Ibu gue nih kalau gue minta mainan, itu alasannya ada-ada aja gitu. Yang duitnya mau buat beli beras lah. Buat beli terigu lah. Buat adisan berondong lah. Sama buat bayar utang Indonesia. Macem-macem, alasannya macem-macem. Ibu gue tuh emang orangnya hemat banget gitu. Bukan cuma mainan. Waktu baru masuk SD nih, dia tuh sengaja beliin gue seragam yang longgar. Alasannya biar bisa muat sampai gede. Iya sih longgar. Tapi gak baju SMP juga. Bahkan gak cuma baju. Sepatu nih gue kalau pakai sepatu itu, yang longgar tuh. Yang depannya kalau gak diganjal, belakangnya masih nyisai-nyisai. Yang gak enak tuh kalau musim hujan, gue jalan-jalan lewat genangan air. Itu kan belakang penuh sama air ya. Kadang-kadang ada ikannya. Ada ikan lele. Ikan paus. Satu lagi dapet sepeda nih. Iya, tapi gue tuh seneng waktu dulu nonton bareng sama ibu gue. Ibu gue tuh suka banget nonton Warkop. Iya, karena disitu ada pemain idolanya dia. Dia tuh ngefans banget sama Om Dono, Om Kasino. Sama satu lagi tuh siapa yang dulu gonjong sekarang botak? Iya, Daddy Corpuster. Sayanguri, terima kasih. Anakku luar biasa. Luar biasa kamu, nak. Oke, silahkan komentar dari Paman Cak Lontong. Dari pertama, dan ini penampilan kedua, sangat ada perkembangan. Tepuk tangan buat saya. Nuri dong, Nuri dong. Untuk Nuri, Cak. Nuri dong, Cak. Tepuk tangannya buat Diyek, yang manggongan Diyek. Tercepat. Kenapa lu tepuk tangan? Next. Next. Terima kasih. Next. Next. Selanjutnya, Paman Panji. Nuri, ada banyak sekali hal-hal bagus dari lu sebagai seorang komiker. Latar belakang lu, cara lu ngeliat sesuatu, perspektif lu, itu aset menurut gue. Biasakan untuk dibawa terus. Walaupun lu bukan ngomongin hal-hal, ada kaitannya sama tempat. Lu tinggal atau daerah lu, perspektif tempat tinggal, lu bisa lu bawa terus. Gue juga suka dengan joke lu yang satu lagi dapat sepeda, gue berteriak tuh, ikan satu lagi. Enggak, yang bagus dari joke itu adalah, lu nangkap current issue-nya. Orang udah tahu kejadian itu, dan menurut mereka lucu. Jadi lu hanya tinggal untuk menyebut, ketawanya tuh udah ada di dalam kepala mereka, dan keluar lagi. Itu kejelian sebenarnya, dan gue suka itu. Tapi, sebagai seorang komiker, ada banyak hal yang lu mesti perbaiki memang. Seperti yang gue pernah bilang, gue gak peduli siapapun menang, tapi gue peduli karir lu. Nuri mesti belajar menikmati apa yang lu lakukan di atas panggung. Karena, kelihatannya lu senang ngelawak, tapi barusan gak kelihatan aura seseorang yang senang berada di depan seribu orang. Itu harus lu keluarin, lu harus suka ada di sini. Karena kalau lu gak belajar untuk menikmati ada di atas panggung, takutnya karir lu gak panjang. Dan gue menyayangkan itu. Karena Indonesia kan selalu butuh banyak komika perempuan. Ya, thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Manpanji, nasihat-nasihat dan petuahnya ya. Nuri, mohon didengarkan ya. Kamu harus lebih sering live di Bigo ya. Jangan nanti kamu jadi kayak bundo kamu ya. Habis ini kita masih banyak anak-anak, kita lagi yang bakal tampil, makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia, Season 7, Magical in 7. Masih di Stand Up Comedy Indonesia, Season 7, Magical in 7. Let's stand up. Bundo masih bersedih? Masih, Pando. Kita abis ini kayaknya bakal kedatangan anak kita yang paling cerdas. Yang paling cerdas, Pando. IQ dia itu 700. Aduh. Tufel 600. 600. Tufel 600. Dia juga dulu pernah tes PNS waktu kecil. Waktu kecil saking pinternya ya, Pando. Mana dia ya, kok gak dateng-dateng ya. Waduh. Waduh. Berasa lagi digambir. Pando. Anakku. Anakku. Anak. Wah, songong. Waduh. Wah. Anakku. Anakku. Makasih udah pulang. Silahkan. Tidakkah kamu merindukan kami berdua? Sama sekali enggak. Benar-benar anak yang nakal. Padahal kami selalu menyimpan fotomu di dompet, nak. Lihat ini. Lihat. Kita sudah punya kado untukmu. Silahkan. Kamu mau? Kamu pilih aja, nak. Pilih aja, nak. Silahkan. Yang gitu? Iya, yang di sini. Kamu pilih. Nah. Sandal. Kamu tentunya memiliki. Sini, nak. Kamu ingat enggak? Waktu itu ini adalah snack favorit kamu. Kamu ada cerita tentang ini? Ada, ada. Ceritakan kisahmu kepada Halaya. Ini dia. Coki! Penasaran dengan masa terindah seorang gentleman. Mari kita kulik bersama-sama. Guys. Ada pantun. No smoking. Karena masih polos. Yang enggak mau saya tackling. Ayo. Beri applause. Sebelumnya, salam dulu. Selamat malam. Orang-orang lemah. Yang dulu ketika lahir dibantu bidan. Saya lahir dibantu cheerleaders. Smart. Guys. Hardware favorit saya adalah ini. Sendal jepit. Karena ini multifungsi. Bagi kalian pasti sendal jepit ini dipakai juga buat ngerim sepeda. Taruh depan. Ngerim. Saya no. Sendal jepit ini saya pakai buat ngerim mobil. Mobil ditanjakan. Turun. Pintunya saya buka. Kakinya saya keluarin. Mobilnya berhenti. Nabrak pohon. Itu sembrono. Sembrono. Dan guys. Masa indah saya juga berlanjut ketika saya kuliah dan ngekos. Ketika ngekos. Saya ada momen yang indah banget. Yaitu ketika saya berhasil balas dendam ke tetangga kos saya yang berisik. Jadi waktu itu tetangga kos saya nyetel musik kenceng banget. Jengkel. Ini harus dibales. Ya udah. Akhirnya saya beli mobil ambulans. Saya masukin ke kamar dia. lalu saya nyalakan wiu-wiu-nya. Mama. Dan guys kalau ngomongin masa indah itu pasti gak bisa dibisakan dengan masa-masa ketika pacaran. Nah sebelum pacaran itu ada fase PDKT dulu. Kenalan. kalian paling kalau kenalan nanyanya yang standar-standar aja. Kayak gini. Ning. Hopi kamu apa sih? Atau Ning. Makan favorit kamu apa? Eh standar. Saya kalau kenalan nanyanya yang berbobot. Kayak gini. Ning. Sebutkan visi-misi pegadaian. Ning. Dan satu lagi. Satu lagi. Ning. Tolong ceritakan secara kronologis sejarah berdirinya Bos Yandu. Smart man. Saya coki SMS banking. kenapa pando? Pando. Pando. Kalau boleh tahu nih kalau boleh tahu. Itu misi-misi pegadaiannya yang syariah apa yang biasa ya? Yang syariah apa yang biasa itu? Kalau boleh tahu nih. Yang syariah apa yang biasa ya? Dijawab. Ya Allah. Astagfirullah. Emosinya. Ketololan pando menurun kepadanya. Luar biasa. Aduh, anakku. Langsung saja kita mendengarkan ya pando daripada lama-lama gila. Dato Indro, silakan. Joki. Ya, Pak D. Itu lemahnya gue. Gue tahu dia gila tapi dia masih manggil gue, Pak D. Barangnya orang gila saja hormat sama lu ya. Gue lebih gila. Ya Allah. Jok. Ya, Pak D. Gue sempat kemarin bilang ya lu harus bisa konsisten dengan ini. Dan ternyata sampai sekarang ini yang kedua buat lu ya. Yang kedua. Yang kedua. Lu masih konsisten. Catatan gue gue baca aja melek-melek ya. Lu masih konsisten bahkan sekarang lebih bagus menurut gue daripada kemarin. Ya, overall sih kompor gas. Kompor gas kedua. Hebat. Senang. Senang. Waduh. Senang. Kelihatan sekali ya dari mukanya ya. Silakan, Bang Banji. Gue boleh lihat fotonya cok kita di waktu kecil gak? Boleh. Boleh lihat gak? Oh, yang ini aneh. Ini aneh soalnya gue gak mau lihat yang ini udah rambutnya. Kecil. Lihat. Dari mukanya waktu masih kecil aja itu pasti ketika dia ajak ngomong kata yang pertama keluar adalah Guys. Lihat. Mukanya. Lu lihat muka dia masih kecil. Mau ketawa lu, mau ketawa lu. Eh, eh, datang bapak gue lu. Gila lu. Mau ketawa. Ketawa, ketawa. Ketawa, ketawa. Ketawa. Iya. Enggak lu, kuat lu. Aduh, kuat ya. Permainan lu tuh beresiko sekali. Lu bayangin mak naik ke atas panggung dengan persona seperti ini terus yang lu lempar gak kena. Recovernya tuh susah banget. Beresiko sekali. Jadi lu antara nyali atau gila. Gue sih cerita yang kedua ya. Karena mata lu sama gak sehat namanya calontong. Lu tahu gak sangking gilanya lu? Kalau gue nengok kesini kayak normal nih orang nih. Jadi poin gue adalah lu bisa jadi salah satu komika hebat yang akan melegenda di Indonesia kalau lu konsisten. Selamat. Masak mie gorengnya ada dua orang gila ngobrol nih enak buat tontonan. Masak mie, masak mie, masak mie. Sabar, sabar. Sebenarnya Bunda mau bilang kalau ini adalah ayahmu, nak. Ini berapa dia? Tidak mudah memang menjadi orang seperti kita ini. Risikonya tinggi banget. Cuma saya tidak segila kamu. Sebenarnya yang paling susah itu bukan menahan tertawa. Tetapi? Tetapi paling susah adalah ketika kita tertawa tapi gak sampai orang lain tahu. Ya itu nahan tawa namanya. Lain. Lain tawa itu menahan untuk tidak tertawa. Nah ini yang lu bilang kenapa? Tapi kita tertawa orang lain gak tahu. Saya gak keberatan untuk memberikan ilmu ini. Takutnya ilmu ini dimiliki penonton. Komikan nanti gak ada yang tertawa. Wah, ya. Benar, benar, benar. Jangan. Jangan. Benar, benar, benar. Neluga. Baik. Ya itu penilaian saya. Baik. Udah, ada kesimpulan aja. Gak ada kesimpulan aja. Gila. Good, good. Oke. Kamu nak memang luar biasa. Makasih ya. Ya, Pando. Benerin releg kereta tolong di belakang. Bundo udah siapin kamar untuk dia tadi. Pando, anak kita yang mana lagi yang akan datang, Pando? Ini dia anak kita yang deket-deket dari sini sih sebenarnya. Iya, Pando. Tapi dia jarang pulang ke rumah. Wah. Mana ya dia? Tahu bulat lima ratusan di Torek Jadrakan. Thank you. Nah, ini dia anak kita. Wah. Anak kita yang paling tampan. Sali Mama Bunda, nak. Apa kabar kamu? Tampan. Kamu apa kabar sih, nak? Aku baik, ma. Mama apa kabar? Baik. Bundo. Oh, bundo ya? Ini Mama kamu yang keberap. Iya. Lihat, nak. Ya ampun. Ingat gak? Kamu ambil kado. Udah ambil aja nak kado-nya. Ini kan? Bukan. Masa ibu ngasih toren air? Ambil, nak. Ambil, nak. Wah. Ada boneka jelangku. Spider-man. Bukan dong. Ini apa? Ini mainan kesukaan aku dulu. Wah. Iron Man. Ini dia kisah dari Rere. Dalam setiap relationship orang, ada yang indah, ada yang indah. Kalau gue, indah. Tapi pas PDKT ini. Mau tau kayak gimana? Nonton. Balai, Sarvini. Selamat malam. Selamat. Ini adalah pertama kali gue ngeliat pemandangan paling indah pada malam hari ini ya, teman-teman. Jadi ini mainan yang paling sering dulu gue mainin ya. Jadi waktu itu gue pernah sampe ketiduran. Itu gue meluk mainan gitu. Itu gue ketiduran di ruang tamu. Besoknya gue udah ada di kamar. Karena gue masih polos ya. Gue pikir, gila nih. Jangan-jangan gue malem-malem dipindahin Iron Man lagi ya. Kan masih polos ya kan. Tapi ternyata enggak. Tapi ternyata bokap gue yang mindahin. Mindahin kamar ke ruang tamu. Udah masuk SMA, gue udah jarang beli mainan gitu. Karena duitnya lebih sering dipakai buat jalan sama cewek gitu. Karena PDKT butuh modal. Gue masih inget banget tuh momen-momen indah tuh ketika gue punya gebetan. Namanya Ayah. Nama depannya Diani. Nama lengkapnya Diani Ayah. Waktu itu gue janjian gitu. Gue selalu ngajak dia ke bioskop. Biasa cowok. Kalau ke bioskop, niatnya nonton. Tapi kan ada sampingan yang lain ya kan. Janjian lah gue ketemu di bioskop gitu. Tapi dia dateng sama temennya. Wah nyebelin banget kita sebagai cowok. Nggak bisa nih melancarkan serangan. Dia dateng nih tapi yaudahlah gitu. Si Ayah gue anterin beli tiket. Temennya gue anterin beli tiket busway kan. Pulang lu ngapain sih? Eh, nyampe lah ke loket kan. Kita milih film gitu kan. Gue sebagai cowok kan. Pasti lebih, sebenernya paling seneng tuh nonton film superhero kan. Iron Man waktu itu lagi musim. Tapi, eh nggak bisa kalau nonton superhero. Gue lebih milih nonton film horror. Karena ada ganggelapnya paling banyak. Abis itu milih bangku kan. Biasanya yang pojok-pojok tuh. Mbak, saya mau disini dong gitu. Mohon maaf mas, itu dong operator. Yaudah tengah-tengah, tengah-tengah gitu. Masuklah kita kan. Di bioskop biasa kan. Duduk. Gue nggak mau terlalu langsung agresif ya. Biar dia nikmatin dulu setengah filmnya kan. Biasa. Gue melancarkan dengan pegang tangannya dulu kan. Tapi karena gue udah terlalu banyak megang tangan cewek, gue megang tangannya nggak ngeliat dia. Kamu nggak bawa tangan ya? Tapi tenang teman-teman. Gue selalu punya, ini cara yang selalu ampuh gue pake. Bener. Kalian boleh catat. Caranya adalah, kita ngajak ngobrol gebetan kita dengan ngomentarin filmnya, dengan suara yang pelan, cenderung, nggak jelas. Iya. Jadi misalnya ini gebetan lo samping. Aja ngobrol aja. Eh, filmnya? Su-su-su banget ya? Gitu. Pasti, pasti dia. Kenapa? Nah. Iya, filmnya tuh. Su-su banget ya? Gitu. Kenapa? Nah, kan dia makin lama makin deket kan? Iya kan? Baru disitu. Kita cium. Ubun-ubunnya. Enggak lah, enggak. Gue ngelakuin itu sama ayah. Bener. Gue ngelakuin itu sama ayah. Ayah, filmnya? Oh, susul banget ya? Gitu. Iya. Oh, susul banget ya? Gitu. Dia ngerti lagi. Terima kasih gue, Rere. Selamat malam. Rere, rasupian. Rasupian. Nakal kamu ya. Waduh. Nakal. Amun. Pando. Bunda, amun. Seperti Pando dulu. Kita dulu nonton bioskop ya. Uh, luar biasa. Dari luar ya. Ada uang. Anakku, kamu penampilannya keren tapi kamu ada over 15 detik. 15 detik. Tapi gak masalah. Asal jangan 15 menit ya. Itu masih amun. Apalagi 15 hari ya. Nanti kaki kamu asam urak disini. Ah, 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 ah. Stand up. Goyang ya. Jangan ya. Jangan. Tentu jangan dong. Jangan. Oke, sekarang komentar dari. Paman Panji, silahkan. Paman Panji. Rere, performance lu malam ini. Kenapa Pamanji? Performance lu malam ini. Gila-gila banget ya. Performance lu oke sih tadi menurut gue harusnya gak ada masalah. Memang kendalanya emang kayak kurang tenang aja. Kayaknya dari sisi delivery masih terpatah-patah gitu. Kayak ngapal aja. Kebaca ngapalnya. Tapi mungkin yang tau ngapalnya cuma kita-kita doang. Yang lain mah seneng-seneng aja. Apalagi beat lu itu deket lah sama anak-anak jaman sekarang. Ngomongin relationship dan segala macemnya. Terus gue perhatiin patahan-patahannya tuh dari mau beli tiket yang ini. Ini ruang operator. Terus begitu temen pasangannya dibeliin tiket tiket busway. Terus mau megang tangannya. Tangannya gak ada. Kamu gak bawa tangan. Terus udah maju terus cium ubrun-ubun. Gue liat-liat lu sama p**knya macam lontong ya. Itu catatan gue. Itu catatan gue satu. Gak tau kenapa itu kayak jakbar banget tuh. Anak-anak setanap video jakbar banget. Tapi keren sih menurut gue. Itu adalah tiba-tiba pancelan yang gue rasa sangat digemari. Terutama untuk anak-anak yang jaman sekarang. Ya mungkin catatannya adalah emang harus lebih ngapal, harus lebih matang. Jadi lain kali ketika manggung sempurna ya. Thank you Reh. Terima kasih Mas Wanji. Oke dan terakhir dari Dato Indro. Kalau gak salah lo waktu itu juga manisemen waktu lo parah juga ya? Dikurang atau di ini? Lebih 18 detik. 18 detik. Lebih 18 detik. Itu termasuk gede lo. Ini yang sekarang berapa? 15 detik. 15 detik. 15. Nah ini sekarang udah ketahuan. Apa kelemahan lo? Management waktu. Nah management waktu itu juga yang membuat lo tadi tersendat ternyata akhirnya. Jadi lo harus bisa lebih kuat lagi ngambil itu. Oke? Keren Rere. Terima kasih Pak Dindo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lagi buat anakku Rere yang nonton bioskop pegang-pegangan tangan. Kita dulu nonton bioskop pegang-pegangan ginjal ya. Luar biasa. Wah ginjal kamu gak sehat sayang. Abis ini masih ada dua anak kita lagi yang bakal menceritakan kisah-kisahnya. Makanya kalian jangan kemana-mana tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical Insapon. Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical Insapon. Let's make fun. Bundoh. Pandoh. Kamu udah cukup bahagia anak kita lima udah datang tadi ya? Belum, belum. Belum aja kalau belum. Belum, aku belum bahagia Pandoh. Aku ingin dua lagi tuh cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi. Cepat pulang. Cepat kembali. Jangan pergi lagi. Itu lagunya Wali ya. Mana anak kita lagi Pandoh. Bentar lagi mungkin dia datang, kita tuh. Bel, Bel suka berubah-berubah loh. Dia Masuna. Masuna. Ini anak kita yang paling sukses ya. Salim, Kak Bundoh. Salim, Salim. Salim Bundohnya. Beter. Salim. Suka gitu kamu, nak. Beter. Ini paling sukses ini. Ini paling sukses kelihatan dari mukanya ya. Lihat ini foto kamu, nak. Ini kamu. Ngapa sih kamu foto dekat bunga-bunga dari kecil udah kelihatan bibitnya ya. Bundoh suka keberanianmu. Pandoh Bundoh punya hadiah buat kamu. Silahkan diambil. Ambil aja. Yang mana aja boleh nih? Boleh. Yang gede ya, yang gede ya. Boleh, boleh, boleh. Kayak badannya Bundoh kamu ini. Itu kebetulan memang yang paling mahal ya, nak. Ambil, gak apa-apa. Ambil. Wah, layangan. Lihat kan? Sudah Bundoh sediakan. Layangan. Nah, itu memang. Itu isinya, layangan. Iya, isinya. Kamu ngarepin apa? Kamu pikir kita keluarga kaya? Pakai dong, pakai. Kalau kaya, ibu bapakmu gak kayak gini, nak. Ya? Sabar, sabar. Saya emosi. Sabar. Tahun depan kita nge-chat rumah. Kan kamu seneng banget sama layangan. Iya, betul. Kamu mau ceritain kan nanti. Langsung saja, ini dia. Ridwan Rebid! Ya, malam ini gue mau cerita tentang masa lalu gue. Dari masa kecil sampai masa sekolah. Jadi pastiin kalian buat dengerin cerita-cerita seru gue tentang masa lalu ya. Seja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang suka main layangan? Banyak ya. Ada yang mau bayarin? Kepaan, kado beginian. Tapi waktu kecil gue memang masa-masa terindahnya salah satunya ketika gue bisa main layangan gitu. Karena buat gue tuh layangan adalah salah satu permainan tradisional yang paling bonafit. Modalnya gede loh. Kalau gak percaya coba lo hitung. Harga layangan berapa? Paling seribu kan? Kita beli, kita terbangin, putus, kita kejar, ketabrak motor. Berobatnya bisa setengah juta gitu. Tapi kan yang paling seru dari main layangan kan emang pas ngejarnya gitu ya. Ada yang layangan putus, kita kejar gitu. Kalau yang ngejarnya berdua, biasanya pas dapet hasilnya dibagi dua tuh. Lo layangannya, gue benangnya. Yang gak enak kalau ada layangan putus, yang ngejarnya bertiga. Pas dapet, lo layangannya, gue benangnya. Satu komplain, gue apanya Wan? Lo yang tabrak motornya lah. Kan belum ada, inisiatif dong. Inisiatif. Gue tuh main layangan dari kecil. Dari SD, SMP, berhenti-berhenti SMA. Karena waktu di SMA banyak cewek-cewek cantik gitu. Jadi daripada main layangan, mending main cewek ya. Iya lah, dulu kelakuan gue di SMA gitu, semua cewek gue mainin. Ada cewek nih, gue deketin. Gue taliin. Gue terbangin. Dadah sayang. Jangan putus ya. Aku capek, ketabrak motor mulu. Tapi masa-masa sekolah juga masa-masa yang indah buat gue. Gini-gini gue waktu sekolah tuh bandel banget. Tapi gara-gara gue bandel, Alhamdulillah, gue bisa populer di sekolah. Gue bisa punya banyak temen buat ngejar layangan. Buat main, buat main. Cuma gak endaknya pas ulang tahun. Karena semua yang kenal sama gue pasti minta traktir, ya gak? Mending kalau kenalnya udah lama, udah pernah susah seneng bareng, gak apa-apa deh. Kalau misalnya gue lagi ulang tahun, kalau punya duit, jangankan traktir, traktor gue beliin. Yang ngeselin kadang ada orang baru kena sehari dua hari, pas gue ulang tahun ikutan minta traktir juga. Buat lagi ulang tahun ya, traktiran dong, lah kontribusi lo di hidup gue apa anjir. Baru kena sehari dua hari udah minta traktir, kan ngeselin gitu. Sama ngeselin kayak tukang parkir di minimarket. Gue baru naik motor semenit dua menit udah minta dua ribu. Bahkan kalau gue pikir-pikir kontribusi dia buat motor gue apa itu. Mau motor gue ulang tahun. Terus gak enaknya lagi nih, semakin kita populer di sekolah pas ulang tahun, semakin abis kita dikerjain. Kayak waktu itu gue lagi ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu, diolesin mentega. Gue lagi ulang tahun bukan jadi seneng, malah jadi adonan. Tinggal taburin kismis, masukin ke open, keluar-keluar jadi kue bolu gue itu. Tapi temen gue ada yang lebih parah lagi gitu, lagi ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu. Terus apa coba yang paling parah? Disiram pakai air comberan. Jadi pulang-pulang badan dia dekil, kotor, bau kayak orang gila. Tapi gara-gara itu gue jadi curiga gitu, jangan-jangan orang gila yang sering kita lihat pinggir jalan. Orang gila yang sering kita lihat selama ini di pinggir jalan, itu gak gila. Lagi ulang tahun aja itu kayaknya. Gak ada yang tahu kan? Makanya kalau lu ketemu orang gila pinggirnya, sekali-kali lu tanya deh. Iya coba aja gitu. Lu kalau ketemu orang gila pinggir jalan lu, tanya nih. Bang lagi ulang tahun ya. Traktiran dong. Paling dia nyaut, kontribusi lu di hidup gue apa anjir. Terima kasih gue Ridwan, selamat malam. Kasih tepuk tangan dong, Ridwan Remir. Gimana kita langsung aja denger kata Paman aja. Ridwan. Asik menurut aku ya. Kamu berganti, ya ceritanya berganti tapi gak terasa mungkin karena saking rapinya ya. Kamu habis main layangan tiba-tiba kamu sudah SMA. Gak terasa tapi. Dan mudah-mudahan kamu bisa seperti ini. Menurut aku ini asik sekali. Ngikutin kamu ber-stand up itu seperti kita dihibur oleh orang yang sedang stand up. Terima kasih, Cak. Selanjutnya. Silahkan komentar dari Paman Panji. Satu, Ridwan Remir ini emang jago sih nulis materinya. Setnya rapi banget. Naruh callback. Ada dua callbacknya, si Tabrak Motor sama kontribusi dalam hidup gue. Ditaruh, disebar di mana-mana dan kena. Itu menandakan emang udah mateng sih dalam penulisan komedi. Kedua, jago banget, milih diksi. Milih kata tuh emang udah senjatanya komedian sih. Kita kalau milih kata yang tepat, joke-nya jadi dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat lebih lucu. Ketika lu ngomong jangan-jangan orang gila di pinggir jalan selama ini terus koma. Orang udah berketawa, mereka udah ketawa. Sementara lu masih di premis. Itu kan premis joke-nya kan. Lu mau bawa orang ke sebuah ketawa. Dasarnya itu adalah jangan-jangan selama ini orang gila yang kita lihat berdasarkan joke yang sebelumnya. Itu menandakan kematangan seorang Ridwan Remir. Thank you. Luar biasa, anakku. Bangga, papa. Gak salah kamu dari dulu, papa kasih genjer terus makan. Genjer, genjer ya. Habis ini masih ada anak kita lagi, satu lagi ya. Dia jauh-jauh dari Papua, makanya kalian jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical in 7. Let's make it go. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical in 7. Let's make love. Bunda ini anak yang terakhir yang mau datang. Alhamdulillah. Anak kesayangan kita. Betul sekali Pando. Dia yang paling sering dulu membantu Pando untuk berburu ya. Iya, berburu. Iya, berburu. Berburu apa itu Pando? Ikan cenang. Ikan cenang. Uget-uget dulu. Uget-uget ya. Cenang di sana, cenang di sini nggak? Di cana, cenang. Ya, maaf ya kalau nggak lucu. Nah, itu datang. Itu. Cepat juga dia datang. Anak Bunda. Anak Bunda. Enak, Pando. Anakku. Kamu berbeda ya. Eh, lihat foto kamu di belakang. Ya ampun. Gemas sekali. Lebih ganteng dulu. Mirip banget sama Bunda ya. Apanya Pando? Itu matanya. Oh iya. Ini kamu fotonya kapan waktu itu? Ini kan waktu di dalam kandungan Bunda. Ada kado dari Bunda sama Pando. Untuk kepulanganmu, ambil saja anakmu. Ambil. Itu. Sound, sound system. Silahkan ambil. Ya Allah. Kenapa ada benda itu, Pando? Sepertinya ini bukan mainan ya. Iya. Tapi kadang-kadang bisa kok jadi mainan. Kalau mau cerita tentang ini ya. Ini apa? Iya. Langsung saja. Ini dia. Mama! Halo semuanya. Pasti kalian penasaran kan? Bagaimana orang Papua menceritakan masa indahnya. Memangnya ada yang indah? Pasti ada. Makanya. Sebagai seorang anak Papua, hidup kami adalah di alam. Bermain dengan hal-hal seperti ini. Walaupun hasil curian. Kita tidak menawarkan permainan-permainan seperti yang lain. Aduh jatuh. Kenapa kita tidak punya permainan yang mewah seperti kalian? Karena sejatinya, kita sering dipermainkan. Selamat malam, Balai Zarbini. Saya Mama Talgatiri dan saya dari Fakfak, Papua Barat. Masa indah saya di Fakfak, itu terjadi ketika saya SD. Karena waktu SD, itu kita jalan bergerombol bersama-sama teman. Wih indah. Itu gaya-gaya jalan kita, itu kayak geng-geng mafia. Dan kerombolan kita ini dipimpin oleh satu bos. Namanya, David Blaise. Manusia ini siokawan. Jahatnya parah. Parah. Coki Anwar tadi kalian pikir dia jahat kan? David Blaise ada, Coki Anwar kincin celana. Manusia ini sanggar sekali. Kita itu terlalu takut sama dia. Saking takutnya main bola, kalau dia tendang out, kita akan bersepakat kalau itu gol. Dan di waktu SD ini, saya itu satu bangku sama dia. Saya pikir untuk merasa aman di sekolah. Tapi ternyata tidak. Pernah waktu itu, ada jam pelajaran, ibu guru mengajar, manusia ini, dia kentut. Dan kentutnya itu tidak bunyi. Yang tiba-tiba baunya tampar hidung saya. Saya sebenarnya cium, baunya tidak enak. Tidak enak sekali. Cuma karena saya takut dia, saya hirup kayak aroma herbal terapi. Serasa di Padang Kasturi. Akhirnya bau ini sampai ke ibu guru. Wih, ibu guru marah. Ibu guru marah. Ini siapa yang kentut? Saya karena takut dia, saya mengalah. Saya angkat tangan. Ibu saya, kurang aja sini, sini, sini. Saya maju ke depan, ibu guru marah-marah. Kau itu, kalau kentut di luar. Maaf ibu kelepasan. Sumbat! Karena saya juga takut dengan ibu guru, akhirnya saya bilang, ibu guru, ibu. Tapi sebenarnya bukan saya, ibu. David Blaise yang kentut. Kok pikir ibu tidak tahu? Ibu datang, ibu bisik. Ibu juga takut dia. Dan teman-teman, masa-masa ini itu selalu indah karena kita punya mimpi. Makanya berkarya. Karena setiap kegagalan yang ada di generasi yang akan datang, itu dosa kita. Karena kita tidak menawarkan mereka pilihan untuk bermimpi. Ini terjadi di Papua. Zaman saya, semua anak Papua punya mimpi cuma satu. Jadi boasalosa. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada lagi. Hanya boasalosa yang menawarkan kita untuk bermimpi. Mau siapa lagi? Panji. Keliling dunia, tapi ke Papua belum pernah. Dan boasalosa ini menjadi fenomena. Makanya itu salah satu momen paling penting dalam hidup saya adalah ada di panggung ini. Karena saya bisa menawarkan mimpi yang lain untuk mereka. Mungkin mereka tidak akan menjadi boas lagi. Tidak ingin menjadi boas lagi. Mungkin jadi ortisan salosa. Atau ya dokondolo gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Alka Tiri. Buas salosa. Maman T. Maman T. Kayak gitu ya. Ternyata cerita waktu kecil kamu ya. Pantes dari tadi kayak bau kemangi kebakar gitu ya. Kemangi kebakar. Kan biasanya dikobokan. Ini dibakar. Enak banget tuh Ji. Silahkan komentar dari Paman siapa nih? Paman Indro silahkan. Mama. Iya om. Bukan main ya. Aku lebih suka yang kemarin. Kenapa? Jadi bukan semata-mata. Kenapa lebih suka yang kemarin. Bukan semata-mata karena bahannya. Enggak. Aku mencatat disini materi kamu tetap punya isi. Punya bagus. Opening juga tadi bagus banget. Openingnya bagus banget. Cantik banget. Cuma ada cacat di belakang. Sekarang saya mau tanya. Ini supaya kita dapat jawabannya. Yang saya mau tanya. Sesuai gak dengan tulisan kamu? Beda om. Beda. Oke. Bedanya dimana? Bedanya ada lanjutan disitu. Sebetulnya. Tapi waktu sudah mulai kan? Waktu sudah mulai habis. Saya harus langsung ke pancang. Berarti sudah tahu kan apa kelemahanmu? Manajemen waktu. Oke. Udah. Itu aja. Kamu harus perbaiki manajemen waktu. Selebihnya keren banget. Bahkan saya selalu senang semua yang selalu punya isi. Karena dengan demikian lu nanti bukan menjadi profesional yang cuma bertanggung jawab karena lu dapet duit. Tetapi lu punya tanggung jawab seperti apa yang lu bilang. Lu akan memberikan impian pada generasi. Keren. Keren. Kita juga stand up punya isi ya? Punya. Lemak, lemak. Silahkan kemudian paman panji. ya memang kita udah gak perlu bahas lagi sih kualitas Mamat Al-Katiri sebagai seorang komika memang kita udah tau nulisnya jago lucu juga kemudian storytelling bisa milidiksi cakep pengamatan oke berani segala macem tapi sekarang demi karir nih Mamat orang kalau baru ketemu ketenaran kadang-kadang suka bingung gimana mesti bersikap nah ini masalah masalahnya lu bisa jadi adalah suksesnya lu kemarin suksesnya lu kemarin datang dari beat terakhir lu yang gue bilang salah satu beat terbaik itu yang menuai banyak tepuk tangan nah tapi di stand up comedy itu ada namanya applause trap dimana kita kejebak sama mencari tepuk tangan dari penonton dengan melempar kalimat-kalimat yang sejatinya inspiratif gitu kalau lu bikin show yang rada panjang spesial gitu ya sejam lebih lu nyelipin kayak gitu gak gitu berasa tapi kalau show lu cuma 5 menit sementara lu dapet 3 kali tepuk tangan tanpa tawa hanya applause doang kan jadi sayang pertunjukan komedinya jadi gue tahu lu punya pesan yang besar tapi hati-hati kalau misalkan itu yang kita gunakan terus karena itu ceritanya adalah sesuatu yang orang suka wah orang suka nonton Mamat karena inspiratif takutnya lu jadi jadi yang terbuang adalah ketawanya daripada kita menuai tawa eh daripada kita menuai tepuk tangan mending nuai tawa sekalian gitu pada level yang paling cemen itu stand up pindu ways yang kita ngomong sesuatu ways gitu itu sangat dihindari kan kita tahu itu karena lebih baik minta ketawa daripada minta ways Mamat ini udah jago sebagai komedian tapi hati-hati gak selamanya apa yang penonton suka selalu harus lu kasih tujuan utama adalah membuat kita ketawa inspirasi datang bersamaan dengan tawa tersebut ya terima kasih banyak sukses terus terima kasih Bang oke boleh tepuk tangan buat Mama abis ini kita bakal tahu siapa anak-anak kita yang akan kita close mic ya yang akan kita uang makanya tetap di stand up comedy Indonesia season 7 magical incident let's play let's go tepuk tangan untuk 7 komika kita malam ini yang sudah menebarkan tawa di panggung ini menuju eliminasi kita bisa lihat 7 komika kita kelihatan sangat tegang karena memang malam ini sungguh sangat luar biasa Hibzi semua komika tampil dengan sangat baik betul dan membuat pusing para dewan juri untuk memutuskan siapakah komika yang harus close mic malam ini dan sebelumnya kita akan membacakan komentar dari dewan juri untuk masing-masing komik kepada komika yang kita panggil namanya kita minta untuk maju dani beler menurut pada indro kamu bisa menyampaikan pikiran dengan baik kepada penonton seperti pendongeng kompor gas selanjutnya mamat Al-Katiri menurut mas Panji sudah matang sebagai komika tapi jangan terjebak dengan melakukan pengulangan berikutnya Ridwan Remin Ridwan Remin menurut calon ton penampilan yang asik dengan membawakan materi yang rapih komika selanjutnya Nuri Zafira menurut mas Panji memiliki perspektif yang bagus dan jujur serta memiliki kejelian dengan memberikan jokes yang current issue tapi masih harus memperbaiki egg out melatih emosi dan menikmati panggung silahkan berikutnya Rere Masofya menurut Bang Panji delivery terlihat patah-patah dan menghafal selanjutnya Alip menurut mas Panji performance yang bagus dan solid meskipun ada beberapa beat yang masih terlihat menghafal yang terakhir silahkan Coki Anwar menurut Pade Indro konsisten dan lebih bagus dari penampilan yang lalu delivery yang baik dengan kontrol speed yang baik kompor gas kita telah mendengarkan penilaian dari Dewan Juri untuk ketujuh komika kita malam ini dan seperti yang sudah kita tahu malam ini kita memiliki dua komika yang mendapatkan kompor gas yaitu Dani Beller dan Coki dan untuk komika dengan nilai tertinggi malam ini adalah selamat kalian berdua aman untuk malam ini selanjutnya kami panggilkan ketiga komika dan alip ketiga komika ini berada di posisi yang tidak aman malam ini malam ini alip masih konsisten dengan karakternya yaitu anak tongkrongan tapi hati-hati dengan pengulangan karakter tersebut dan malam ini Rere melakukan kesalahan yang sama seperti di show sebelumnya memiliki kelebihan waktu dibandingkan dengan teman-temannya sedangkan Nuri masih memiliki problem yang sama yaitu mengatasi geroginya apakah kita masih bisa melihat penampilan Nuri di show selanjutnya Nuri sayang sekali kamu masih harus belajar mengatasi gugup kamu malam ini karena kamu harus mengucapkan selamat tinggal untuk Rere Rasofian kamu harus close mic silahkan komika lainnya gue cuman mau bilang mohon maaf untuk semua yang udah dukung gue dan tentunya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang emang udah dukung dari awal para pecinta Suci Kompas TV terima kasih banyak pas supportnya gue disitu milibangku kan biasanya yang pojok-pojok tuh mbak saya mau si tidur mohon maaf mas itu dong operator dan buat teman-teman semua yang masih berjuang berjuang terus jangan pernah bilang capek tulus ikhlas menghibur dan sampai jumpa di luar kompetisi stand up comedy Indonesia season 7 let's make love terima kasih buat keluarga yang udah dateng teman-teman dari stand up Jakbar thank you maaf sampai sini aja dan buat teman-teman semua Alif, Mamat, Dhani, Hi Nuri, Remin jangan pernah bilang capek terus berjuang terima kasih Balai Sarbini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa re-re betul sekali Balai Sarbini boleh tepuk tangan untuk ketujuh komika yang sudah tampil malam ini boleh berdiri dari bangku Anda kita minta kalian berdiri semua dari bangkunya dan jangan lupa untuk nonton selalu stand up comedy Indonesia season 7 setiap hari Jumat pukul 22 di Kompas TV berita dan inspirasi Indonesia terima kasih Balai Sarbini dan juga Indonesia sampai jumpa minggu depan saya MC Hoyer saya Gita Bebita stand up comedy Indonesia season 7 magical instabot setiap hari Jumat 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 Terima kasih.